Banjir gol terjadi di laga Timnas Indonesia U23 kontra Taiwan U23 di babak penyisian Grup K kualifikasi Piala Asia U23. Tetanggung-tanggung skor 9-0 atas Taiwan U23 membuat Timnas Indonesia bertengger di puncak kelasemen sementara Grup K dengan 3 poin. Menariknya, wasit asal Saudi Arabia, Sukri Hussein Al-Hunfus yang memimpin pertandingan di Stadion Manahan Solo ini menghentikan pertandingan tepat di menit 45 dan menit 90 tanpa adanya tambahan waktu. Wasit Sukri tak menambahkan menit tambahan waktu dalam pertandingan tersebut. Ternyata, hal ini tidak perlu diributkan karena sudah tertera dalam peraturan yang beraku di FIFA. Sehingga yang dilakukan wasit asal Arab ini untuk tidak mempermalukan Taiwan karena sudah kalah telak atas Indonesia dengan skor 9-0. Terima kasih telah menonton!